Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Desain pekerjaan atau job design Merupakan tindakan untuk menentukan kader dari metode pekerjaan Desain pekerjaan ini dilakukan oleh seorang desainer pekerjaan Desainer pekerjaan ini berfokus pada apa yang harus diselesaikan dalam pekerjaan Siapa yang akan melakukan pekerjaan tersebut Bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan Dan di mana pekerjaan tersebut akan dilakukan Nah, dalam desain pekerjaan Akan terjadi adanya penyerasian antara faktor manusia Dengan desain tempat kerja yang disebut dengan ergonomi Ergonomi ini berhubungan dengan desain peralatan Desain metode kerja Dan desain keseluruhan dalam lingkungan kerja Ergonomi ini bertujuan untuk mencegah cedera umum di tempat kerja Seperti sakit punggung atau cedera lainnya Dalam praktik desain pekerjaan berisi dasar dari dua cara berpikir Yaitu cara berpikir efisien dan cara berpikir perilaku Cara berpikir efisien karena menekankan pada sebuah pendekatan Yang sistematis logis pada desain pekerjaan Yang kedua cara berpikir perilaku Ini karena menekankan pada pemenuhan keinginan dan kebutuhan Spesialisasi atau spesialisasi merupakan pekerjaan yang memfokuskan pada beberapa aspek dari sebuah produk atau jasa Tujuan dari spesialisasi yaitu kemampuan untuk memfokuskan usaha seseorang dan kemudian menjadi ahli pada jenis pekerjaan tertentu Spesialisasi ini memiliki keuntungan dan juga kerugian Keuntungan bagi manajemen yaitu memudahkan pelatihan Memiliki produktivitas yang tinggi Serta biaya upah yang rendah Keuntungan bagi pekerja yaitu persyaratan pendidikan dan kemampuan yang rendah Tanggung jawab yang minimal Dan sedikit pekerjaan mental yang dibutuhkan Sedangkan kerugian bagi manajemen Yaitu sulit untuk memotivasi kualitas Ketidakbuasan pekerja Kemungkinan adanya kemangkiran dan perputaran karyawan yang tinggi Taktik yang merusak Serta tidak memperhatikan kualitas Untuk kerugian bagi pekerja Yaitu pekerjaan yang monoton Sedikitnya kesempatan untuk peningkatan Kendali yang kurang terhadap pekerjaan Serta sedikitnya kesempatan untuk pemenuhan diri sendiri Yang selanjutnya pendekatan perilaku pada desain pekerjaan Nah ini dibagi menjadi tiga bagian Yang pertama pemekaran pekerjaan atau job enlargement Yaitu memberikan seorang pekerja porsi yang lebih besar Dari total keseluruhan tugas dengan muatan horizontal Tujuan dari pemekaran pekerjaan ini yaitu Untuk membuat pekerjaan lebih menarik Dengan meningkatkan ragam kemampuan yang diperlukan Dan dengan menyediakan pekerja sebuah kontribusi yang nyata Terhadap keseluruhan hasil Yang kedua yaitu rotasi pekerjaan atau job rotation Yaitu membuat pekerja secara periodik bertukar pekerjaan Rotasi pekerjaan memungkinkan pekerja untuk memperluas pengalaman Belajar mereka dan memungkinkan mereka menggantikan karyawan yang sakit atau absen Yang terakhir yaitu peningkatan pekerjaan atau job enrichment Yaitu meningkatkan tanggung jawab untuk perencanaan dan koordinasi tugas dengan muatan vertikal Peningkatan-peningkatan pekerjaan berfokus pada mendorong kepuasan pekerja Nah dari pendekatan perilaku pada desain pekerjaan Ini bertujuan karena adanya potensi untuk meningkatkan motivasi dalam pekerja Dengan meningkatkan kepuasan pekerja melalui peningkatan kualitas kehidupan kerja Motivasi Motivasi merupakan sebuah faktor penting dalam banyak aspek kehidupan kerja Motivasi ini berpengaruh terhadap mutu dan produktivitas Serta kontribusi terhadap lingkungan pekerjaan Yang selanjutnya yaitu tim Perubahan yang signifikan dalam struktur dari beberapa lingkungan kerja Adalah meningkatnya penggunaan tim dan cara pekerja dibayar Khususnya dalam sistem produksi ramping Dalam tim ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu tim jangga pendek Yang dibentuk untuk bekerja sama pada sebuah topik seperti peningkatan kualitas, desain produk atau jasa, atau menyelesaikan sebuah masalah Dan yang kedua adalah tim jangga panjang Salah satu bentuk tim jangga panjang yang sering digunakan terutama dalam pengaturan produksi ramping adalah self-directed tim Yang merupakan kelompok yang didorong untuk membuat beberapa perubahan dalam proses pekerjaan mereka Manfaat dari adanya tim adalah Kualitas yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi, dan kepuasan kerja yang tinggi Di sini juga dijelaskan mengenai syarat suatu tim dapat berhasil Yang pertama, menyatakan dengan jelas dan berpegang teguh visi dan tujuan Yang kedua, talenta dan kemampuan diperlukan untuk mencapai tujuan Yang ketiga, pemahaman yang jelas tentang peran dan fungsi dari anggota tim Yang keempat, efisien dan pemahaman bersama mengenai prosedur dan norma Yang kelima, hubungan antar pribadi yang efektif dan terarah Yang keenam, sebuah sistem penguatan dan perayaan Serta yang ketujuh, pemahaman yang jelas tentang hubungan tim dengan organisasi secara luas Analisis metode Analisis metode atau metode analisis Yaitu menganalisis bagaimana pekerjaan tersebut akan dilakukan Prosedur yang dilakukan dalam analisis metode yaitu meliputi Yang pertama, memilih sebuah operasi untuk dipelajari Dalam memilih sebuah operasi untuk dipelajari ini Mempertimbangkan beberapa hal Yang pertama, memiliki pekerja buruh yang tinggi Yang kedua, sering dilakukan Yang ketiga, tidak aman Melelahkan, tidak menyenangkan atau berisik Dan yang keempat, didesain sebagai permasalahan Yang kedua, yaitu mendokumentasikan metode yang digunakan saat ini Hal ini dilakukan dengan menggunakan peta, grafik, dan deskripsi verbal Tentang bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan Tujuannya yaitu memberikan sebuah pemahaman yang baik tentang pekerjaan Dan bertindak sebagai dasar perbandingan terhadap revisi mana yang bisa dinilai Yang ketiga, yaitu menganalisis pekerjaan dan mengajukan metode baru Metode menganalisis dan meningkatkan difasilitasi Yang keempat, menerapkan metode yang sudah diperbaiki Keberhasilan penerapan perubahan metode yang diajukan perlu meyakinkan manajemen Mengenai keinginan akan metode baru tersebut Dan perlu memperoleh kerjasama dari pekerja Dan yang terakhir, yaitu menindaklanjuti penerapan Tujuannya yaitu memastikan bahwa perubahan telah dilakukan Dan bahwa metode yang diajukan bekerja sesuai dengan yang diharapkan Yang selanjutnya yaitu studi gerak Studi gerak atau motion study Merupakan studi yang sistematis mengenai gerak manusia Yang digunakan dalam melakukan sebuah operasi Tujuan dari studi gerak yaitu untuk mengeliminasi gerak yang tidak perlu Dan untuk mengidentifikasi rangkaian terbaik dari gerak Untuk efisiensi yang maksimal Ada beberapa teknik yang digunakan oleh analis studi gerak Untuk mengembangkan prosedur yang efisien Yaitu yang pertama, prinsip studi gerak Prinsip studi gerak merupakan pedoman untuk mendesain prosedur kerja yang efisien dalam gerak Prinsip studi gerak terbagi menjadi tiga Yaitu prinsip untuk penggunaan badan Prinsip pengaturan tempat kerja Dan prinsip untuk desain alat dan perlengkapan Yang kedua yaitu analisis terblik Merupakan gerak elemen dasar yang menyusun suatu pekerjaan Yang ketiga yaitu studi gerak mikro Studi gerak mikro merupakan penggunaan gambar bergerak dan gambar lambat Untuk mempelajari gerak yang mungkin akan terlalu cepat untuk dianalisis Dalam biaya untuk studi gerak mikro Membatasi penggunaan terhadap kegiatan pengulangan Dan yang terakhir, grafik Grafik atau grafik gerak simultan Yang biasa digunakan yaitu grafik simu Grafik ini sangat penting, sangat berharga dalam mempelajari operasi Seperti memasukkan data, menjahit, pembedahan, dan prosedur gigi Serta beberapa operasi perakitan Baik, disini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Zaharutul Muna Perkenalkan, nama saya Selador Mukti NPM 046 Disini saya akan mempresentasikan tentang kondisi pekerja Kondisi pekerja merupakan sebuah aspek yang penting dalam desain pekerjaan Faktor-faktor fisik seperti temperatur, kelembapan, ventilasi, pencahayaan, dan kebisingan Bisa memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja pekerja dalam hal produktivitas Kualitas hasil dan kecelakaan Di banyak contoh peraturan pemerintah diperlakukan Temperatur dan kelembapan Walaupun manusia bisa tetap beraktifitas di bawah rentang temperatur dan kelembapan yang luas Kinerja pekerjaan cenderung terpengaruh jika temperatur dan kelembapan berada di luar rentang kenyamanan yang sangat sempit Pencahayaan Jumlah pencahayaan yang dibutuhkan bergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan Semakin detail pekerjaan, semakin tinggi tingkat pencahayaan yang diperlukan Pertimbangan lainnya yang juga penting adalah jumlah sorot dan kontras Kebisingan dan getaran Kebisingan merupakan suara yang tidak diinginkan Istirahat kerja Frekuensi panjang dan waktu istirahat kerja bisa memiliki dampak yang signifikan bagi produktivitas dan kualitas hasil Keamanan Keamanan kerja merupakan salah satu masalah mendasar dalam desain pekerjaan area ini Memerlukan perhatian yang konstan dari manajemen, karyawan, dan desainer Penyebab kecelakaan Ada dua penyebab dasar kecelakaan yaitu kecerobohan pekerja resiko kecelakaan Masalah etika Masalah etika mempengaruhi operasi melalui metode kerja Kondisi kerja dan keselamatan pekerja Pencatatan yang akurat Penilaian kinerja yang tidak biasa Kompensasi yang adil dan kesempatan untuk berkembang Pengukuran kerja Pengukuran kerja memberikan perhatian pada penentuan panjangnya waktu yang harus diambil untuk menyelesaikan pekerjaan Waktu pekerjaan merupakan masukan yang penting bagi perencanaan kapasitas, perencanaan kekuatan pekerja, mengestimasikan biaya buruh, penjatualan, penganggaran, dan pembuatan desain sistem insentif Selain itu, dari sudut pandang pekerja, standar waktu menggambarkan jumlah waktu yang harus diambil untuk melakukan pekerjaan dalam kondisi yang umum Standar tersebut termasuk waktu kegiatan yang diharapkan ditambah kelonggaran untuk kemungkinan adanya penundaan Studi waktu stopwatch Studi waktu stopwatch digunakan untuk mengembangkan sebuah standar waktu berdasarkan pada pengamatan salah satu pekerja dalam beberapa kali Setelahnya, standar tersebut ditetapkan pada semua pekerja di dalam organisasi yang melakukan pekerjaan yang sama Langkah dasar dalam studi ini adalah sebagai berikut Yaitu yang pertama, menjelaskan tugas yang akan dipelajari dan memberitahu siapa pekerja yang akan dipelajari Yang kedua, menentukan jumlah siklus kerja yang akan diamati Yang ketiga, mengukur waktu dari pekerjaan tersebut dan menilai bagaimana kinerja pekerja Yang keempat, menghitung waktu standar Pengembangan standar sebuah waktu melibatkan perhitungan tiga waktu yaitu Yang pertama, waktu yang diamati, merupakan rata-rata dari waktu yang dicatat Yang kedua, waktu normal, merupakan waktu yang diamati yang disesuaikan untuk kinerja pekerja Waktu ini dihitung dengan mengalihkan waktu yang diamati dengan sebuah penilaian kinerja Yang ketiga, waktu standar Waktu normal tidak mempertimbangkan faktor-faktor seperti penundaan personal, membeli minum atau pergi ke toilet Penundaan yang tidak terilakan, penyesuaian dan perbaikan mesin berbicara dengan orang pengawas Menunggu bahan baku atau beristirahat Waktu standar untuk sebuah pekerjaan merupakan waktu normal dikalikan dengan faktor kelonggaran untuk penundaan ini Elemen standar Waktu elemen standar atau standar elemental temps berasal dari sebuah data historis perusahaan tentang studi waktu Selama bertahun-tahun, sebuah departemen studi waktu bisa mengakumulasi sebuah data waktu elemen yang umum bagi banyak pekerjaan Setelah beberapa waktu, banyak waktu elemen yang bisa diperoleh dari data Mengeliminasi kebutuhan melakukan studi waktu untuk memperolehnya Prosedur untuk menggunakan waktu elemen terdiri atas langkah-langkah berikut ini Yang pertama, menganalisis pekerjaan untuk mengidentifikasi elemen standar Yang kedua, memeriksa dokumen untuk elemen yang memiliki waktu historis dan mencatatnya Menggunakan studi waktu untuk mendapatkan hal lainnya Jika diperlukan Yang ketiga, memodifikasi data waktu jika diperlukan Yang keempat, menjumlahkan waktu elemen untuk memperoleh waktu normal dan memfaktorkan kelonggaran untuk mendapatkan waktu standar Baik, disini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sila Darumukti Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aditya Yudha Kusuma, NPM 044 Disini saya akan melanjutkan materi tentang standar waktu yang telah ditentukan Standar waktu yang telah ditentukan melibatkan penggunaan data yang dipublikasikan pada waktu elemen dasar Sebuah sistem yang umum digunakan adalah metode Time Measurement atau MTM yang dikembangkan di akhir tahun 1940-an oleh metode Engineering Council Untuk melakukan pendekatan ini, analisis harus membagi pekerjaan ke dalam elemen dasar Atau jangkau, pindah, balik, lepas, mengukur jarak yang terlihat, menilai kesulitan dari elemen, dan kemudian merujuk pada tabel data yang sesuai untuk mendapatkan waktu elemen tersebut Analisis secara umum mengambil pelatihan atau kursus sertifikasi untuk mengembangkan kemampuan yang diperlukan dalam melakukan jenis pekerjaan ini Di antara kemampuan dari standar waktu yang telah ditentukan adalah Yang pertama, berdasarkan pada pekerja dalam jumlah berat di bawah kondisi yang terendah Yang kedua, analisis tidak diperlukan untuk menilai kinerja dalam mengembangkan standar Yang ketiga, tidak ada gangguan pada operasi Dan yang keempat, standar bisa ditetapkan bawah jauh sebelum pebuah pekerjaan dikelahukan Selanjutnya, pengambilan sampel kerja Pengambilan sampel kerja adalah sebuah teknik untuk mengestimasi proporsi waktu-waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja atau sebuah mesin pada berbagai kegiatan dan waktu kosong Tidak seperti studi waktu kegiatan pengambilan sampel kerja Tidak memerlukan penyatatan waktu untuk sebuah kegiatan atau bahkan melibatkan pengamatan kegiatan secara berkelanjutan Malah seorang pengamat membuat pengamatan yang singkat dari seorang pekerja atau mesin dalam rentang yang acak dan hanya mencatat sifat dari aktivitas Misalnya, sebuah mesin mungkin berada dalam kondisi sibuk atau kosong Seorang sekretaris mungkin sedang mengkritik, menyimpan bergas, berbicara di telepon, dan sebagainya Seorang tukang kayu mungkin sedang membawa persediaan, mengukur, menabang kayu, dan sebagainya Data yang dihasilkan adalah hitungan dari jumlah waktu masing-masing, kategori, kegiatan, data bukan berkegiatan yang diamati Selanjutnya, kompensasi Kompensasi merupakan masalah signifikan untuk desain sistem kerja Penting bagi organisasi untuk mengembangkan rencana kompensasi yang cocok untuk karyawan mereka Jika gaji terlalu rendah, organisasi akan mengalami kesulitan untuk menarik dan mempertahankan karyawan serta manajer yang kompeten Jika terlalu tinggi, akan mengakibatkan biaya yang meningkat, profit yang rendah, atau memaksa organisasi untuk meningkatkan harga Yang tentu saja akan mempengaruhi permintaan akan produk atau jasa organisasi Organisasi menggunakan dua sistem dasar untuk memberi kompensasi pada karyawan Sistem berbasiskan waktu dan sistem berbasiskan hasil Sistem berbasis waktu juga dikenal dengan sistem per jam dan ukuran upah kerja harian Memberikan kompensasi pada karyawan berdasarkan waktu ketika karyawan bekerja Dalam sebuah periode pembayaran, pekerja yang digasih juga mewakili sebuah bentuk dari kompensasi berbasis waktu Rencana insentif individu Rencana insentif individu bisa memiliki bentuk rencana termudah adalah pekerjaan Yang harus dibayar menurut hasil yang dikerjakan Atau piecework strike Berdasarkan rencana pengubahan seorang, pekerja adalah fungsi linear langsung dari hasil yang dia kerjakan di masa lalu Rencana piecework kurang populer Sekarang peraturan upah minimum membuatnya menjadi tidak praktis Meskipun demikian, banyak rencana yang saat ini digunakan menggambarkan variasi dari piecework strike Rencana tersebut biasanya memasukkan tingkat dasar yang berperan sebagai lantai Pekerja diberikan jaminan bahwa jumlah tersebut adalah jumlah minimum Terlepas dari hasil tingkat dasar terkait pada standar hasil seorang pekerja yang memproduksi lebih sedikit dari standar akan dibayar pada tingkat dasar Hal ini melindungi pekerja dari membayar kerugian akibat penundaan kerusakan dan permasalahan serupa Dalam banyak kasus inisiatif, dibayarkan untuk hasil yang diatas standar dan upah tersebut sebagai bonus Yang selanjutnya, sistem pengubahan berbasiskan pengetahuan Ketika perusahaan berpindah menuju produksi ramping, sumlah perubahan memiliki dampak langsung pada lingkungan kerja Salah satunya adalah banyaknya pendukung yang tadinya ada sekarang jadi tidak ada Hal lainnya adalah bahwa manajer menjadi sedikit jalan itu terjadi peningkatan penekanan pada kualitas, produktivitas, dan fleksibilitas Akibatnya pekerja yang bisa melakukan berbagai macam tugas menjadi penting Organisasi semakin mengakui hal ini dan mereka menyusun sistem pengubahan untuk memberikan penghargaan pada pekerja yang mengikuti pelatihan yang meningkatkan tingkat kemampuan mereka Hal ini terkadang disebut dengan pengubahan berbasiskan pengetahuan Hal yang disebut merupakan sebuah porsi dari pengubahan pekerja yang didasarkan pada pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh pekerja Rencana insentif kelompok Sebuah ragam dari rencana insentif kelompok yang menekankan pada pembagian produktivitas dengan karyawan Digunakan beberapa berfokus secara eksklusif pada hasil Sementara lainnya memberikan penghargaan kenapa karyawan untuk hasil dan untuk penurunan dalam biaya bahan, baku, dan lainnya Salah satu bentuk dari insentif kelompok adalah penekatan tim Yang banyak digunakan oleh perusahaan saat ini untuk permasalahan dan peningkatan yang berkelanjutan penekanannya pada kinerja bukan individu Selanjutnya yang terakhir yaitu komensasi manajemen Komensasi manajemen banyak organisasi yang secara tradisional memberikan penghargaan kepada manajer dan eksekutif senior berdasarkan hasil Sekarang secara serius mempertimbangkan kembali peningkatan ini Dengan penekanan baru pada layanan konsumen dan mutu sistem penghargaan Sedang direkstrukturi untuk mengambarkan dimensi baru dari kinerja Selain itu, pengubahan eksekutif di banyak perusahaan semakin terikat dengan keberhasilan dari perubahan atau divisi tempat eksekutif bertanggung jawab Meskipun demikian, terdapat berita dari perusahaan-perusahaan yang meningkatkan kompensasi top eksekutif Bahkan ketika pekerja diperhentikan dan perusahaan merugi dalam jumlah yang besar Baik, sekian dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!